Normalnya nih ya namanya cewek, kalau mamerin ketiak pasti ditunjukin ketiak yang gondol, yang putih, yang mulus. Makanya sampai ada operasi ketiak kan, supaya ketiaknya mulus kayak ketiaknya bayi. Normalnya cewek itu pengen dong dilihat supaya cantik. Dan salah satu estetika kecantikan bagi wanita adalah ketiak yang mulus. Tapi bulan Juni kemarin ada kontes ad-dan di Tiongkok yaitu kontes bulu ketiak yang mana pesertanya itu harus wanita. Di video ini Intan mau ngejelasin kenapa ada kontes tersebut dan tujuannya apa. Tadi ya ni hau nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa membantu via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu atau Paypal teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Ada seorang wanita namanya adalah Xiaomei Li, kelahiran 1989 di Sejuan. Xiaomei Li ini seorang feminis dan aktivis hak-hak perempuan Tiongkok. Xiaomei Li ini getol banget dalam kampanye-kampanye kesetaraan gender sejak tahun 2012. Dan kampanye-kampanye itu bisa dibilang ekstrim. Seperti contohnya, 30 Desember 2012 kemarin, Xiaomei Li bersama dengan tiga temannya, yaitu Li Tingting dan Liang Xiaowen, mencukur rambutnya di depan umum sebagai protes terhadap skor ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, ada beberapa perguruan tinggi ya, itu menerapkan skor yang mana kalau cowok 400 saja, misalnya ya, 400 saja sudah bisa lolos, tapi cewek harus skornya itu 500. Juga ada jurusan-jurusan yang tidak boleh dimasukin oleh cewek, seperti pertahanan nasional, militer, keamanan, pertambangan, kelautan. Padahal ada loh, cewek yang hobi tembak-menembak itu ada, ada juga cewek itu yang suka mancing. Kenapa nggak boleh ikut jurusan kelautan? Ini yang diperdebatkan, dipermasalahkan oleh Xiaomei Li. Usaha Xiaomei Li ini membuahkan hasil loh. Pada bulan Mei 2013, Kementerian Pendidikan itu menetapkan regulasi baru dan banyak merevisi hak-hak ketidaksetaraan gender. Meski nggak semua tuntutannya Xiaomei Li ini dipenuhi, tapi lumayan, masih ada perubahan yang signifikan. Nah, bulan Mei kemarin Xiaomei Li berulah lagi. Apa yang dia lakukan? Dia ngebikin kontes bulu ketidakonline. Mulai 26 Mei sampai 10 Juni 2023. Sebelum tak jelasin latar belakang Xiaomei Li melakukan hal ini, tak jelasin dulu ya kontesnya itu kayak gimana. Peserta kontes harus cewek pose dengan bangga mengangkat tangannya, nunjukin ketiaknya yang berbulu. Dan foto tersebut di-upload di Weibo. Dikasih taga-taga, yang bahasa itu desainnya adalah kontes bulu ketiak. Enam pemenang akan dipilih berdasarkan like dan repose. Jadi yang menang itu bukan berdasarkan, oh modelnya itu cantik, pose-nya itu kayak gimana, kualitas kamera yang bagus gitu. Enggak. Pokoknya berdasarkan repose dan like. Pemenang pertama akan mendapatkan 100 kondom gratis. Nah lumayan ini bisa dijual balik ya kan. Ini nih foto pemenang utamanya. Dia pakai akun yaitu Cushi She Love Eating Fish. Pemenang kedua akan mendapatkan vibrator. Apa itu vibrator? Ini nih foto pemenang keduanya yaitu caca. Nah pemenang ketiga akan mendapatkan 10 perangkat buang air kenceng wanita yang ngebantu wanita supaya bisa kenceng sambil berdiri. Hayo kon, ada ya alat kayak gitu. Apakah kontesnya itu laku? Ya enggak terlalu sih. Dari bermilyar-milyar penduduk di Tiongkok yang ikut kontes itu cuma 46 wanita. Enggak banyak yang ikut. Tapi kontes ini viral guys. Karena ditonton sampai 1,5 juta kali. Yang komen juga banyak. Yang komen itu ada yang pro, ada yang kontra juga. Oke sekarang Intan masuk. Apa yang melatar belakangi kontes bulu ketiak ini? Yang pertama Xiaomi Lee ini protes ya. Kenapa cowok kok boleh manjangin bulu ketiak sedangkan cewek itu enggak boleh. Cewek juga berhak loh atas tubuh mereka. Konfusius saja berkata, tubuh dan kulit kita diberikan oleh orang tua. Jangan dirusak. Cowok-cowok zaman dulu itu ya guys ya. Itu enggak merasa jijik. Ada wanita yang punya bulu ketiak itu enggak jijik. Siomeli ini bilang bahwa bulu ketiak cewek ini mulai dicukur itu tahun 1990-an. Standar kecantikannya itu terjadi di tahun tersebut. Sebelumnya? Enggak. Sebelumnya ya bulu ketiak cewek panjang-panjang. Seperti di film Plus Taution tahun 2007. Ini adalah film yang berlatar belakang Shanghai era 1930-an. Sutradara dari film tersebut yaitu Ang Lee. Nyuruh artis utamanya yang bernama Tang Wei untuk tidak mencukur bulu ketiaknya selama 8 bulan demi peran tersebut. Yang kedua karena alasan kesehatan. Mencabut dan mencukur bulu ketiak itu tidak baik untuk kesehatan karena akan menyebabkan infeksi kulit. Ada banyak kelenjar getah bening di ketiak makanya tidak baik untuk kesehatan. Apa benar ini ya? Mungkin ada teman-teman dokter yang lihat video ini. Tolong bantu komen apa benar kalau mencukur bulu ketiak itu tidak baik untuk kesehatan. Gimana buat teman-teman yang cewek setelah nonton video ini ada yang berencana untuk mencukur bulu ketiak gak? Kalau teman-teman cowok gimana? Apa istrinya atau pacarnya diboleh gak mencukur bulu ketiak? Ayo corak-corak di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu gak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.